Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah wahdahu la syarikallah Lahul mulku wa lahul hamduahu wa ala kulli syai'in qadir Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasulu Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Alhamdulillah Ibu bapak yang Allah muliakan Tak terasa kita sudah puasa kelima hari ini Oh belakang Bukan Meni langsung Belapan Biasa weh Itu gak usah Popo lototnya Belapan Kalau Ramadan mah Hari demi hari temennya apal Saya pernah ceramah saya tahu eteteh Saya bilang kita ini sudah di lima syakban cari cing gitu Kalau udah di delapan syakban Terprotes Begitu Ramadan Kelapan Tak terasa ya Kita sudah hari ke delapan Besok Sudah Jumat kedua di bulan Ramadan Jadi sebenarnya hari-hari yang kita lewati itu Sangat-sangat Tak terasa karena memang kita menikmatinya Waktu-waktu yang kita lewati itu sama saja Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Memang kalau Ramadan agak lamban ya Jadi saya lihat akselerasinya Agak lamban Nah Tapi Yang membedakan itu Rasa Ketika melewati Waktu-waktu itu Rasa Kalau saya mau dapat THR Seminggu lagi Asal lama THR Asal lama Seminggu teh 7 hari kan Tapi kalau saya kudumayar hutang Maka hari itu asal Cepat Berarti yang terasa cepat lambat itu Rasa atau waktu Rasa Ya Jadi sebenarnya yang membedakan Ini asal lama Ini asal cepat Itu rasa Dah waktu Mah Tetap Ya Ada yang tahun ini Mau berhaji Tahun ini ada Ada panggilan berhaji Alhamdulillah Itu asal lama Karena udah nunggu Sekian tahun 8 tahun Jadi mau berhaji teh Mana sih kapan Berangkat kapan Seminggu lagi mau haji teh Asal lama Begitu Ibu Kalau ibu bareng sama suami Duduk Asal lama Asal sebentar Ibu kalau lagi duduk Sama suami Ngobrol Asal lama Asal sebentar Asal lama Nah bapak Anda mah Karena suaminya gak kesini Jadi asal lama Berarti Nah beda dengan Ada istri yang Ngobrol dua jam Sama suami teh Asal sebentar I Eh Ayah Udah jam 10 lagi Gitu Besoknya ngobrol Ya Allah Ayah Kudu cepat ke kantor Gitu Ayah Nusapara Asal sebentar Nah berarti Bapak nyaman Mun bapak Asal sebentar Ya Ngobrol dengan Anak-anak Berarti Bapak Secara batin Merasa dekat Dan nyaman Tapi kalau bapak Ngobrol sama istri Sapa rapat jam Asal tilu jam Tapi ngobrol sama Ica di kantor Sekretaris Tilu jam Asal Sapa rapat jam Bapak Tolong introspeksi Nah Ramadan Ya Itu serasa cepat Bagi orang yang Menggunakan Ramadan itu Dengan amal soleh Dan gak Mau pisah sama Ramadan Maka Asal cepat Duh Udah hari kesembilan lagi Duh Udah hari kesepuluh lagi Amalan apa Amalan aku Apa ya Asacan ayah Apa-apa Dan memocan ayah Anda Amalan Asacan ayah Nah-nah Nyatuh Tarawe Tinasalapan Bolong Opat Baca Quran Beru dua kali Pas hari Ramadan Pertama sama Tadi malam Terus Ngomong Ramadhan Ramadhan Ini asa cepatnya Aku Asa belum apa-apa Dacan apa-apa Kamu Berarti Maksudnya Yang bagus itu Merasa cepat Berarti kita Sangat Dikerjakan oleh Ibu Dikerjakan oleh ibu bapak sekalian Sekarang ini ya Keliatan ya Matanya itu Kayak lelah Itu karena Kemungkinan anda Tidur baru jam sepuluh Bangun jam tiga Jam sepuluh kan Namatkan Helawan Dewan One night One juice kan Nah gitu Jadi kelihatannya Ibu bapak didiamnya Abis Tarawe Kan rata-rata Setengah sembilan Nanti setengah sembilan BK jam sepuluh Mungkin Namatkan Tadarus Quran Betul Tuh cari cing Mau dibilang Iya Kerpuasa Oke Ibu Bapak Hari ini kita bahas Tentang apa Dermawan di bulan Ramadan Begini Ibu bapak sekalian Nabi itu Orang dermawan Tapi di bulan Ramadan Kedermawanannya Lebih-lebih lagi Dan Nabi itu Jadi teladan Maka semua sahabat Juga punya jiwa Kedermawanan Ya Semua sahabat Apalagi sahabat Ahli surga Sangat terkenal Kedermawanannya Al-asyurah Al-mubasyaru Nabi al-jannah Sepuluh sahabat Yang disinyalir Masuk surga Itu orang-orang Dermawan Masih ingat Cerita Bilal Waktu disiksa Sama Pemiliknya Disiksa Begitu Lalu kata Abu Bakar Eh Daripada Bilal Disiksa Kamu gak dapet duit Saya beli aja Kan hamba sahaya Dulu suka dijual Belikan Caranya bagaimana Bilal itu Disiksanya Bajunya dibuka Ditidurin Di padang pasir Dan anda Jangan bayangkan Panas disini Itu seperti Panas disana Disana itu Di Juli Agustus September Itu bisa di 55 derajat Celsius Iya Nah Haji sekarang Ibu Bapak yang mau berhaji Kita akan Ada di 40 derajat Ke atas Jadi panas Nah nanti Tahun depan Dahsyat Itu Di Puncaknya Di Juli itu Panas sekali Kebayang gak Saat Panasnya Di 50 derajat Bilal Ditidurkan Lalu Dadanya Dihimpit Dengan batu Juga yang panas Dia cuma Mengucap Satu kata Ahad 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 Dia cuma Diminta Untuk Murtad Kalau Murtad Sudah Diselamatkan Tapi Dia gak Mau Dia gak Mau Murtad Nah Saat itu Abu Bakar Lewat Kata Abu Bakar Eh Saya beli Saja Kata Si pemiliknya Sokwe beli Seribu Dinar Harganya Seri Harganya Seratus Dia jual Di atas Rata-rata Sepuluh Kali Lipat Jadi Kalau Harganya Seratus Si pemilik itu Bilang Sokwe beli Seribu Apa kata Abu Bakar Saya beli Makanya Kedermawanan Dan kekayaan Itu kudu Berbanding Lurus Jadi Orang Dermawan Dan kaya Itu lebih Powerful Daripada Dermawan Tapi miskin Jika Namun Andanya Jaman Rasul Langsung Bikin Proposal Nyari Sumba Kabur Mawat Bilal Nanti Ya kan Wah Proposal Keburu Mawat Keburu Meninggal Kalau Abu Bakar Mak Udah Saya bebaskan Jadi Jadi Maksud saya Wah Kalau saya Ceritakan Satu persatu Mak Habis Waktu kita Untuk Bercerita Bagaimana Kedermawanan Para Sahabat Nabi Jadi Mental Orang Beriman Itu Harus Dermawan Minimal Dermawan Dengan Yang kita Punya Apa Yang kita Punya Minimal Dermawan Dengan Yang kita Miliki Apa Yang kita Miliki Yang Tidak Perlu Modal Yang Tidak Perlu Modal Yang Tidak Perlu Buka Dompet Yang Tidak Perlu Buka Embanking Yang Perlu Buka Curis Apa Doa Kan Kemodalan Atau Doa Ya Nggak Sekarang Gini Bu Kalau Di Komplek Perumahan Ibu Kata Dkm Bapak Ibu Ini Karpetnya Udah 15 Tahun Ini Udah Ngenakan Kami Mau Berencana Mengganti Karpet Ini Bagi Yang Punya Uang Secara Cash Dia Pada Nyumbang Gitu Anda Enggak Enggak Punya Anda Bisa Membangun Kedarmawanan Doa Ya Allah Semoga Orang Orang Yang Punya Harta Dibukakan Hatinya Untuk Bisa Membantu Meringankan Jadi Kedarmawanan Yang Paling Mudah Adalah Doa Itu Kedarmawanan Yang Paling Mudah Makanya Jangan Pelit Untuk Mendoakan Siapapun Yang Perlu Kita Doakan Ibu Kalau Ada Temen Sakit Tidak Perlu Ngomong Ibu Doakan Saja Eh Kamu Tau Nggak Bu Ina Itu Tadinya Mau Datang Kepengajian Tapi Sakit Anda Doakan Tapi Kenapa Am Saya Tidak Tahu Bin Nya Nggak Apa Apa Dalam Mamah Tau Ina Numan Nus Sakit Kan Dikit Tama Kalau Berdoa Ya Allah Semoga Ina Binti Saipuloh Lahir Di Bandung 18 Agustus tahun 92 Ya Allah Suaminya Asep Nurdin Anaknya Tiga Ya Allah 1 SD 2 TK Eh Tama Anda Jadi Berdoa Membacakan Riwayat Hidup Jadi Berdoa Tidak Perlu Membacakan Riwayat Hidup Ya Saya Punya Temen Bagus Ya Pak Ya Kenapa Pak Agus Istri saya sakit Saya didoakan Ya Saya gak tahu Nama asli istrinya Pak Agus Ya Allah Semoga Istri sahabat saya Agus Diberi sehat Diberi sabar Sakitnya penggugur dosa Maka yang saya maksud Dengan istrinya Pak Agus Allah mah tahu Numan Mual mungkin Kalahkah istrinya Agus Wahyudin Kan yang ini mah Agus Saipudin Kan gitu Jadi Databasenya Pasti gitu loh Jadi sebenarnya Bin-bin itu Tidak terlalu penting Kalau mendoakan Doakan saja Nggak Allah mah Mual mungkin Salah tuh Kan Allah mah Ilmunya tak terhingga Tak terbatas Kita butuh tahu Ya Emang yang namanya Yuyun cuma satu Banyak Tapi kan ujungnya Kelihatan Yuyun Binti Saipullah Yuyun Binti Ahmad Yuyun Binti Rizal Nama tak Di Kita suka pakai Bin Untuk jelas Binti gitu kan Jadi Doakan saja Nah Kalau kita sudah Mendoakan orang lain Ingat Jangan dirusak Amal soleh kita Dengan diomongin Pak Agus Kumah Istri Alhamdulillah Pak Tosihat Kusaya Didoakan Tiap Tahajud Alhamdulillah Itu hari Ayah Pangaruh Kusaya Kan Doha Tahkamari Didoakan Terus Tahajud Didoakan Jadi sudah Sembuh Alhamdulillah Atunya Atau Si Pak Agus Ceritakan Istrinya Yuyun Kamu Sembuh Didoakan Kupa Ya Nah Coba Buka Al-Qasos Surat Kedua Delapan Ada Surat Dua Delapan Ayat 77 Ada Nah Coba Perhatikan Ini Dasar Kedermawanan Ya Wabtagi Pima Atakallahu Darul Akhirah Gunakan Apa Yang Allah Berikan Itu Untuk Akhirat Jadi Apapun Yang Allah Berikan Untuk Apa Gini Bu Pak Jangan Anda Pikir Yang Ada Di Genggaman Itu Milik Kita Yang Ada Di Genggaman Itu Titipan Allah Allah Kesehatan Kesehatan Umur Ilmu Semua Titipan Apa Yang Kita Punya Nasi Nggak Ada Makanya Ayat Ini Dasar Dari Kedermawanan Genggaman Gaben Gunakan Apa Yang Allah Berikan Itu Untuk Akhirat Wala Tansa Nasi Bakamina Dunia Tapi Kamu Tidak Perlu Melupakan Bagian Mu Di Dunia Jadi Begini Menikmati Dunia Itu Setelah Kita Memprioritaskan Untuk Akhirat Cara Berfikir Kedermawanan ya Bu ya Nah jadi ini kerangka pikir nih Pak Bu gunakan apa yang Allah beri untuk akhirat dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia jadi gini boleh enggak kita menikmati dunia boleh-boleh ya Ibu boleh enggak beli tas yang mahal boleh setelah Anda menggunakan harta Anda untuk akhirat gitu maksud untuk akhirat tukir Bu ya Ibu dapat uang 10 juta dari suami yang pertama kali Ibu lakukan itu giving memberi zakat infak sedekah saving Ibu nabung baru living untuk menikmati kehidupan gitu jadi jangan pernah giving sedekah sisa dah mau nyisa saudara-saudara enggak sih enggak akan nyisa makanya rumusnya begitu gunakan apa yang Allah berikan untuk akhirat tapi jangan kamu melupakan dunia maaf ini bagi ibu bapak yang relatif sama Allah diberi rezeki yang bagus makanya ayat berikutnya dong wa ahsin kama ahsanallahu ilaih berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu jadi apa semakin leluasa rezeki yang ibu bapak terima maka semakin semangat berbuat baik tapi ada juga orang yang oleh Allah diberi ujian kekurangan harta maka kalau diberi kekurangan harta ya fokus dulu pada yang wajib-wajib misalnya ibu punya tiga anak suami memberi perbulan 2 juta itu sudah bisa dipastikan ibu nggak akan bisa gifi nggak akan bisa sefi ya anak tilu SMA SMP SD perbulan diberi 2 juta maka tidak apa-apa Ibu tidak berpikir gifi tapi prioritaskan untuk kehidupan itu yang realistisnya ajaran Islam kehidupan gitu makanya seringkali saya menyampaikan kurban itu untuk orang mampu umroh itu untuk orang mampu haji itu untuk orang mampu punten Bu kalau ibu nabung sebut saja niatnya untuk kurban sampai tiga juta tapi anak ibu kudu bayaran praktikum di kampusnya bayar praktikum nggak usah kurban Hai paham Bu yang bener nah jadi hadis tentang kurban tupa mankana lahusaha siapa yang punya keleluasaan falam yudhohi tapi tidak berkurban jangan deket ketemu tempat sholat kami ada kata-kata keleluasaan saya ya nabung untuk kurban eh anak saya papu eh aku harus bayar uang praktikum Oh ya udah berapa nah persis sebesar uang kurban ya udah jadi jangan yang yang sabar ya ayat ya teker kurban yang sabar ya nanti kita minta keringanan enggak perlu prioritas kan nah itu proporsionalnya ajaran Islam yang Allah marahi itu yang Allah murka dia bisa untuk hura-hura tapi tidak bisa untuk kebaikan gitu hari makan tiap jemput anak sekolah seluruh di cafe cafe a cafe bkvc sekali duduk teti 300.000 200.000 gitu ke bagaya hidupnya gitu hari kurban ke mampu rajin kurban lu pegang nanti nung 1,8 juta nutulang ngungkul gitu Uyuhan bisa ngelengkah etasi domba Oke nyasa kena kurban anu pang murah-murahnya jadi bukan cari yang bagus mananya pangurahnya ih di peima mahal ahulah ulang cintai mengurah ya 1,7 1,7 saya nanya ke dokter hewan dok yang paling realistis domba yang layak kurban diangka berapa ya di tiga juta anu sekolah tuh 1,7 gimana naunya pahamnya sama jadi menayan ukur bahan 1,7 pokoknya di bawah 2 juta e-t-ku dokter hewan G aneh gitu jadi kualitas juga nama tulang ngungkul celah panggung balik ke yang tadi ya setelah cerita apa nah jadi karena domba tuh saudara-saudara hari ini saya tidak sedang membahas domba saya sedang membahas rumus kedermawannya jadi gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat jadi paradigma berfikir kita akhirat dulu ya dan kamu tidak perlu melupakan dunia nah ini bagi orang yang penghasilannya cukup bagus ya akhirat tapi kalau ternyata yang penghasilannya terbatas ya tentu yang dimaksud dengan akhirat tadi adalah memprioritaskan keluarga ya ibu kalau ibu belum punya rumah ini Bapak nih tanya Bapak kalau Bapak belum punya rumah tapi ada uang 50 juta Bapak gunakan untuk DP haji apa DP rumah dp rumah jadi anda tidak percaya sama rukun Islam begitu anda tidak mengamalkan rukun Islam Pak atau gimana ini punya DP 50 punya uang 50 juta kan bisa DP untuk haji berdua sama istri ya dapat nomor kuota atau DP rumah saya ulang lagi Bisi ada perubahan pikiran ke DP rumah apa anda lemah iman saudara nah sebenarnya haji itu untuk yang mampu berarti prioritaskan dulu rumah Kenapa karena bapak-bapak yang saya cintai memberikan rumah kepada istri itu bagian dari kewajiban suami sandang pangan papan itu kewajiban kita Pak sebagai suami ya memberikan makan pakaian dan tempat tinggal Nah sekarang saya tempat tinggalnya belum bisa beli baru mengontrakan saya mengamalkan kewajiban baru bisa mengontrakan adek awas ibu ya kalau pas pulang tanya ayah-ayah dosa kamu mau masih ngontrakin rumah kata Pak Amku diberi rumah istri itu nyamun mampu kakak munut suami kakak mampu wajib kalau suami kakak belum mampu ya terima tapi ingat bapak-bapak memberi rumah kepada istri itu wajib seperti hanya yang memberi sandang memberi pangan dan sandang makanan dan pakaian gitu ya Nah jadi gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat kamu jangan lupakan bagianmu di dunia Bisi ada bagian-bagian dunia yang belum terlaksana laksanakan karena begitu kita memberikan uang membelikan rumah Pak itu tuh jihad kita sebagai suami untuk istri jihad kita sebagai ayah untuk anak-anak gitu jadi kalau bapak-bapak berjuang mencari rezeki ingin membahagia kuning menafkahi anak dan istri itulah jihad dia gitu Nah kalau dengan penghasilannya belum bisa bersedekah tidak apa-apa dia bersedekah kepada siapa dia bersedekah pada keluarganya bukan tidak bersedekah dia bersedekah pada keluarganya setelah dia bisa bersedekah pada keluarganya sandang pangan papan dia bersedekah kepada lingkaran yang lebih luas dari itu makanya disitu ada kata-kata wa ahsin kamaah sanallahu ilaih berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu nah ini catatan bagi bapak ibu yang oleh Allah diberi keleluasan harta kudu banyak berbuat baik karena Allah berkehendak memilih anda orang yang diberi kemudahan harta ada nggak di sini yang rumah Alhamdulillah ya kendaraan Alhamdulillah ada bulanan Alhamdulillah nggak pernah kurang ada di sini ada nggak ada Alhamdulillah ada saya lihat ada di sini nah anda yang begitu berbuat baiklah yang banyak sebagaimana Allah telah memilih anda anda diberi karunia gitu ya kan tak semua loh orang yang diberi karunia apa ya rumah punya gitu memang sih dicici 15 tahun tapi kan punya baru lunas kamaritah di bulan Januari 2023 terus kendaraan ya Alhamdulillah punya tiap bulan ya relatif tiap bulan masih ada gitu ya sehingga tidak terlalu pusing untuk bayar listrik telepon biaya anak-anak ada tah anda anda yang oleh Allah begitu soksing lebih dermawan lagi wa ahsin kamaah sanallahu ilaih berbuat baiklah sebagaimana Allah terbuah berbuat baik pada dirimu wala tabghil Alhamdulillah dan jangan kamu merusak berbuat kerusakan hati-hati Pak kedermawanan kita kebaikan kita bisa dirusak oleh jiwa pamer itu yang tadi bagus tersehat itu istrinya udah kan ku saya di doa aku dipamerkan rusak apalagi sekarang ini bahayanya untuk pamer itu ada di tangan kita di HP untuk pamer disini HP kalau moto HP Pak si kameranya ditinggalkan jadi kuduki nangku tak itu jadi bukan terlompang ini ini apa ya saya kasih tahu ini kalau mau pamer jadi jangan begini HP T jangan kudu gini supaya kelihatan kamera bukan bukan hanya kamera kamera merek dan kamera tak tangkupkan kita simpennya Pak kunci mobil tapi nombor kelas mobilnya simpen simpen kopi Pak segelas kopi foto ya Pak track posting Pak minum kopi minum kopi yuk gitu menurut Anda ngajak minum kopi atau memamerkan HP dan mobil itu triknya depannya caranya supaya nggak kelihatan tapi kan HT Bapak tahu kalau memang cuma ngajak minum kopi kopi udah weh gelas kopi bener ya setrek weh minum kopi yuk udah jangan lupa ya kopinya jangan pakai gula kopi pahit biarin hidup kita udah pahit pakai kopi pahit semakin pahit yuk masalah ya kan kan suka ada yang gini ada yang ngasih apa minum teh manis Pak pakai gula enggak saya udah manis gitu kan masuk itu kan tapi ayo genu kenapa kopi pahit kagok sekalian hirup orang gespahit jadi orang lebih pahit deh kan gitu atau gini kenapa enggak pakai gula hidupku sudah pahit jadi udah terbiasa pahit-pahit biarkan saja nah maksud saya apa Bu jaman sekarang mah untuk pamer tuh gampangnya luar biasa gampang nah bahayanya misi itu teh merusak amal itu aja bayar jadi please Anda yang sudah khotam Alquran di minggu pertama enggak usah Qurana dipoto strek diposting memang kal narasi nama bagus Alhamdulillah dipakan pertama ya Allah engkau memberi kepada hamba kekuatan hamba bisa khotam di minggu pertama semoga Romadhon ini hamba bisa khotam empat kali ya Allah tolong kami ya Allah adi narasi nama bagus dengan etak kenapa di posting tapi kalau begini ibu-ibu baru selesai nih namatin Quran aduh ini seminggu pertama ya Allah ya Ya Rahman ya Rahim terima seluruh amal soleh saya bacaan saya Ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa Romadhon ini empat kali khotam ya Allah beri hamba kekuatan Amin ya robbal Alamin Anda jeng Allah dua-an itu bagus Anda mah diposting itu gitu Anda senang banget karena ada 80 temen anda yang Masya Allah tabaruk Allah Masya Allah tabaruk Allah Masya Allah tabaruk Allah teteh Masya Allah tabaruk Allah oh gitu sangat happy Oh anda tambah semangat dong tak iya wala tabghil fasa dafil abu jangan kamu merusak ya membuat inna layu inna Allah halayuh hibbul mufsidin Allah tuh nggak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan jadi jangan anda artikan kerusakan itu selalu kerusakan hutannya jadi disangka nanti kerusakan teh Alhamdulillah abdiman tarang rusak hutannya tarang abad hutan nggak pernah buang sampah kesembarangan Alhamdulillah sama tidak pernah membuat kerusakan etak amalmu yang dirusak ya gitu Oke ibu boleh ngasih ibu moto apa yang ibu masak waktu sahur strek semoga Allah memberkahi sahur itu kita boleh boleh enggak boleh enggak ya itu kalakuan anda dari anda tidak tahu hukumnya emang saya tidak pernah mengecek IG anda diintipku saya teh diintipku saya tema tak jadi bahan pembicaraan pembicaraan juga jadi anda enggak tahu hukumnya Arino tadi Quran mengatakan yang Quran aja jelas ya berhenti ya jangan sampai gitu ya itu bu kalau ibu ngasih motivasi sahabat-sahabat yuk kita berjuang ya agar sahur kita ini menjadi bagian dari ibadah ya teman-teman ibu-ibu semangat selalu masak di pagi hari Nah gitu ngajak kita yang itu nama Hai anda dipototah di dioteh kubu semua arah saya ceramah menemukan kikion sugante dengerin cerama saya yang paling parah ctgr Oh moto saya ternyata moto diri mana enak saya saya udah gini saya ke Oh moto dia ternyata ada di IG nya tapi gini temen-temen yuk kita datang ke majelis salim lihat nih jamaahnya ceria banyak hadir ya kalau ada pengajian jadi Ria bukan ngajak tapi ade hati anda tetong ayah Ria kita gitu ngajak gitu sekarang makan untuk Ria untuk pamer untuk merusak teh banyak ada yang gini bawah HP ya temen-temen ini halaman aku ya halamannya ini ruang nih kita masuk ya ini home tour ya ini ruang tamu ini ada kamar ini sebenarnya kamar untuk ini kamar untuk mertuaku pokoknya kamar tamu lah ya mertuaku iparku datang nah ini ya nah ini ruang makan nih keren kan nah nah kebelakang ini nih halamannya dia luas kan suami kutu kan seneng golf ini mini golf loh suami kutu ada lagi kesukaan yang lain apa coba seneng melihara ikan koi gede-gede kan lucu-lucu kan aku juga akhirnya seneng lo ngasih makan enggak gitu ya itu lantai satu ya temen-temen kita ke lantai dua nah ini kamar ku ya ini kamar anak-anak ini ini kamar santai nih ada balkon di belakang rumah coba lihat Bandung kelihatan semuanya kan oke Pak nontonnya gitu itu pamer bukan bu pamer nah anda belum denger cerita ujungnya temen-temen aku seneng banget tinggal di sini udah delapan tahun tapi aku mau lepas 6,7 miliar ya aku mau lepas 6,7 ya boleh nego nego dikit lah DM ya dadah love you jadi boleh nah boleh engkau tadi ada mata istiqomah tadi boleh sekarang boleh mata kalau memberi penilaian jangan sepotong saya bilang ibu ini Ria bukan pamer bukan pamer tanya dulu udah tamat belum paham gitu itu pelajaran bagi kita jangan suka mengambil berita sepenggal kudunaan deteknya udah tamat belum ceritanya belum dengerin dulu temen-temen aku sudah delapan tahun di sini sebenarnya lingkungannya bagus sekali tapi aku harus jual 86,8 M kalau yang suka DM nya berarti jualan boleh jadi kemanian kemanian jam tangan saya dipotong disimpan kita diposting dinah IG saya boleh Hai 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 Nama udah mulai cerdas tergantung kalau cuma jam tangan dipotong diposting tidak ada komen apa-apa cuma gini ini ingat waktu walasri tapi jangan halus nih apalagi ada catatan ini asli milikuloh bukan gitu bu itu pamer tapi kalau jam nih berserta teman-teman ada yang suka jam tanganku DM ya harganya bagus loh boleh apa jualan itu jualan-jualan itu biasanya membedakan mana jualan dan mana pamer nah disi satu saat Anda denger saya temen-temen ini lantai pertama tunggu sampai akhir pulang ya ya Allah Mesti Ustadz pamer banget dengerin dulu ternyata ujung nabisi jualan rumah gitu ya ya ini saya cerita dulu tentang prinsip kedermawanan dasarnya dari situ nah terus ibu bapak yang perlu diketahui bahwa saya bilang tadi itu kedermawanan berkaitan juga dengan masalah kemampuan kalau yang anda maksud kedermawanan finansial berarti kemampuan harta kan tapi boleh jadi hartanya enggak seberapa tapi ilmunya maka kita bisa dermawan dalam ilmu ilmu apa-ilmu apapun misalnya ibu itu dulu instruktur di kursus memasak emang salah nyebut kursus dan nenek saya mah kursus atau nah kursus dari generasi ayah nenek saya kursus yang bisa ngejahit kursus jadi kebayang kursus nah ibu dulu itu instruktur kursus memasak jadi ibu ahli memasak bisa menebar kedermawanan ada teman-teman sambil antar anak sekolah gitu ya ih dah aku teh bisa loh memasak ini ini kamu diajarin nggak nyasok atulah dirumah aku diajari entah itu namanya kedermawanan apa ilmu nah Bu Leo ya umurnya 87 beliau ini dulu ketika muda instruktur umur 6-6 di sekalian itu beliau 87 tahun ibu kesini sendirian ya pakai apa pakai damri berapa kali kalau kesini Bapak ibu tiga kali kesini Oh tuh lihat teman-teman nih ibu Leo Bu Haji Leo kemarin sayat seramah di kota baru beliau datang 87 tahun enggak ada yang nonton enggak ada yang nemenin kudu jadi pelajaran nih untuk adik-adik yang masih muda-muda pelajaran apa ya dari muda teku sehat rajin senam jika ibu Leo mata ibu Leo 87 kok masih kuat beliau menyimpan energi saat muda dengan bagus sampai apa berani itu dari sana umur 87 naik angkot naik damri dua kali ke kota baru para yang kesini juga sama ya Bu satu kali angkot dua kali damri nyampe kesini kebayang nggak ternyata saya ngobrol bu ibu bisa saya dulu instruktur sona mustan nah Bu Leo mungkin bisa berbagi ilmu kepada yang muda-muda yang muda-muda ibu ngasih kursus bagaimana Salsa Zumba ya kan gitu eh aerobik high impact low impact atau ada satu lagi Ibu Tenggo gimana gitu ya hari ibu-ibu semua ibu-ibu kalau masih kuat tolong ajarin yang muda-muda nah artinya apa dia berbagi apa ilmu pengalaman jadi yang namanya dermawan itu tidak selamanya bermakna finansial ilmu pengalaman termasuk dermawan memberikan informasi yang bagus-bagus jadi kalau ada informasi pengajian di share dan jangan pernah berbagi ini suatu yang mengandung adu domba dan fitnah tidak semua anda harus share kalau misalnya sokaya omongan ini 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 enggak usah kalau misalnya akhirnya adu domba ah ini mah malah akan menimbulkan percek cokan sudah tidak perlu tapi kalau ada yang share pengajian ya anda share lagi ya ya itu merupakan kedarmawan gitu nah bahkan ada kedarmawan yang bener-bener bisa langsung kita lakukan yaitu keramah tamahan tabas sumu kali akhika sodako keramahanmu itu sedekah ramah itu sedekah ya ibu dari mana saya dari Cicahum teteh di mana Ticimahi oh Cimahinya di mana di Fajaraya Oh Fajaraya disitu ada saudara aku loh nah enak 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 teteh dari mana Indonesia baru kira teteh di mana Indonesia ibu biasakan kita tuh ramah gitu biasakan kita itu dermawan dengan suatu yang sangat gampang sekali ibu kalau lihat tetangga lagi nyapu di pinggir jalan ibu lewat ya kan gitu ibu ceritanya pakai mobil buka Assalamualaikum Bu Bu Ani menirajin nih eh kita kita kayak mana berenggaus di mana di TSM ya saya Ustadz 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 Aam loh gitu Ibu ngiring atau antosannya gitu ibakulah sekedap jadi kita itu ada kedarmawanan yang paling gampang yaitu ramah Bu hari ibu kalau suami pulang wajah ibu suka ramah enak dilihat apa sok pika sebelum Oh tergantung dia Oke hahaha bagaimana tergantung mana orang-orang mana pikir sepenya orang ramah mumpika sebelumnya orang baik gitu hidup mah harus seperti pingpong dan gitu dia kau keras kita keras dia lembut kita lembut Ibu gitu tuh eh tongkitu jadi anda mah suami mau ramah suami mau kecut wajahnya suami mau soleh suamimu tidak soleh istri ema sedekahnya itu dengan keramahan sedekah itu kesolehannya Bu Bu pintu surga itu ada pintu surga itu ada di rumah Ibu tahu enggak aslinya Hai aslinya ibu nyiapin makan untuk anak dan suami itu kan pintu surga Ibu ibu beberes di rumah misalnya anggap lah Ibu tidak punya asisten rumah tangga ngepel nyuci piring ya nyapu Anda jangan mengatakan itu kerjaan babu jangan Anda bilang ini pintu surga saya saya ingin dermawan dengan tenaga untuk masuk surga gitu kan ayah orang nungkus ngepel apa-apa langsung nulis di IG beginilah kalau jadi babu mendingan babu digaji kurang mantu Bu kenapa Anda harus menghinakan diri Anda tuh ibu sedang menjalani pintu surga ya ibu sudah beberes segala ya ada yang selalu didatang ikut tukang sayur neng sayur Anda atau Anda datang ke pasar kemen bu itu tepintu surga itu ibu kedermawan nanya mulai dari situ tong jauh-jauh lah suami pulang walaupun suami anda itu bukan tipe yang suka dilayani ya ibu siapkan minum apa yang kesukaannya misalnya kalau datang teh dia suka minum atau dia suka makan buah siapkan diminum Alhamdulillah nggak diminum enggak apa-apa ulah bau deh terus disadiakan penghargaan apalagi Tumatokodo atau ibu kalau nyiapin minum untuk suami terus suami ibu tidak meminumnya ibu dapat pahala dapat yang tidak dapat pahala kalau kemudian komen misli siapkan tadi minum tak iya tak menjadi tidak berpahala teks biarin ya walaupun suami ibu sebenarnya bukan tipe ke orang yang mau dilayani enggak saya mah kalau jadi perempuan cek saya mah surga teh ada di rumah gitu adik-adikku tercinta yang anaknya masih kecil-kecil surga itu ada di rumah karena saya tahu anda itu lebih capek kebayangnya pagi-pagi udah sibuk nyapin anak ke TK ke SD Wah segala ya ya Pak Ciwo begitu pulang ternyata ada PR ya uh belum lagi ngurusin teteh-teteh nikmati itu surgamu surgamu itu disitu gitu kedermawananmu itu disitu gitu jadi jangan suka ngedumal gitu dinahat terus bapak kita juga sama jadikan rumah itu pintu kedermawanan kata Nabi Pak khoerukum khoerukum li ahli laki-laki yang paling bagus yang baik kepada keluarganya kan ayo bapak-bapak nung aribabaturan nama sering diteraktir ina icaela siska ayo makan siang jeng Bapak praktir besoknya kebagian lain yuyun yuni ayo makan jeng Bapak praktir teteh kelakuan bapak ngeraktir naktir Ari istri ayah-ayah sekali-kali kita makan di luar hiru teh kudu jangan boros hidup teh makan di luar makan di luar kata Nabi sebaik-baik kamu yang baik kepada keluarganya eh ada sebuah hadis yang sangat indah sekali Nabi pernah mengatakan Nabi pernah ber-Nabi salallahu alaihi wassalam pernah ditanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah ayu mu'minin naafdol siapakah mu'min yang paling baik jadi ada sahabat bertanya Ya Rasulullah ayu mu'minin naafdol siapakah mu'min yang paling baik kola Nabi menjawab ahsanuhum khuluqon yaitu muslim yang paling mulia akhlaknya ya Rasulullah ayu mu'minin naafdol Ya Rasulullah siapa mu'min yang paling baik yang paling afdol ya yang paling utama kata Nabi ahsanuhum khuluqon yang paling baik akhlaknya jadi ibu bapak Hai ibadah itu penting sholat itu penting baca Quran itu penting kedermawanan itu penting tapi harus mengerucut pada sebuah akhlak yang agung akhlak yang mulia nah akhlak yang agung yang mulia itu lebih terasa oleh orang lain saya ingin tanya kalau ibu tahajud orang lain merasakan enggak tahajud ibu enggak enggak kalau ibu saum senen kemis orang lain merasakan enggak saum senen kemis ibu enggak ya kalau bapak selalu sholat di awal waktu apakah orang lain merasakan nikmatnya enggak juga jadi akhlak itu suatu sifat kepribadian ucapan dan perilaku yang dirasakan oleh orang lain Nah itu akhlak Hai salah satunya kedermawanan itu akhlak karena kedermawanan itu dirasakan oleh orang lain enggak iya iya kan ayah nukil haji 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 baru pedit berarti dia berhaji tapi dia berhaji sering umrah sering tapi tidak membawa kepada akhlak yang mulia yaitu kedermawanan gitu ya ih atau orang yang rajin tahajud jajin saum senen kemis tiap diajak makan teh pasti maaf ya aku lagi saum maaf ya aku lagi saum tapi mengobrolnya ih ayah weh ngomongkan batur teh nah berarti nah akhlak itu harus bisa dirasakan akhlak mulia dirasakan oleh orang lain itu akhlak mulia itu uniknya akhlak akhlak maka kata nabi mu'min yang paling Abdul kan yang berakhlak mulia jadi kesolehannya itu dinikmati dirasakan oleh orang lain berarti kalau ada orang rajin ibadah tapi akhlaknya tidak mulia orang sekitar itu marah tidak merasakan kebaikannya berarti ibadahnya tidak membawa kepada kemuliaan akhlak padahal nabi salallahu alaihi wasalam diutus itu innamabu itu liutam mimama karimal akhlak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mungkin enggak anda punya suami status sebagai ketua DKM empat periode sholat selalu di masjid tahajud rajin tapi anda merasa suami anda tuh tidak baik sama anda tidak tidak baik sama anak-anak ngomong kasar jengsok ngebohong kapal majikan teh Oh sering ada teh dibohongi ya kan gitu ke anak juga enggak dekat kasar juga sama anak berarti Bu nih suami ibu yang ketua DKM berapa kateri berapa periode 4 periode sholatnya selalu di masjid berarti ibadahnya itu belum membawa pada kemuliaan akhlak gitu malah di atas sering laktir siapa yuyun Rita Nina yuyun Yenayani yuli ya kan gitu yanti yanti nah hari istrinya nama Tara diajak makan ke luar ya kalau ke luar kota pasti bawa oleh-oleh tapi bukan untuk istrinya gil kerbarudak diantor etasi Icai naela siska jadi dia itu ke orang lain baik ke istrinya buruk ke anaknya buruk apa kata Nabi sebaik-baik laki-laki lagi yang baik pada keluarganya berarti kalau ada laki-laki begitu sekalipun dia ahli ibadah belum mencapai titik akhlak yang mulia ya Hai jadi kalau ada yang suka ngaji tapi gosipnya masih dahsyat si penceramah way digosipkan atau Hai ayah usad kerceramah dari mana ternyawa kan si Ustadz itu Oke itu ih apa kabar kamu kemana aja atau itu si Ustadz itu kerceramah tajamah yang ngomongkan si Ustadz berarti itu berakhlak Ustadz apa jamanah maksud saya itu orang yang berakhlak mah selalu nyaman untuk orang lain ya makanya Allah menghubungkan akhlak mulia itu dengan iman akhlak mulia dengan iman bahan iman itu di istri diilustrasikan seperti pohon yang kokoh yang yang rindang dan memberikan buah di surat Ibrahim ayat 2425 itu alam taro Hai pador obolohu masalan kalimatan toibatan kasha jarotin toibatin aslu hashabitun wafar wafis sama tukti ukulah aku lakinin biiziro biha wayadribullohul amsalah linnasila Allahum yatadzakkarun surat apa bu di surat Ibrahim ayat 2425 ini gambaran orang yang berakhlak mulia makanya akhlak mulia itu kaitannya dengan iman alam taro tidakkah kamu perhatikan kaya pador obolohu masalan kalimatan toibatan Bagaimana Allah membuat perumpamaan iman yang kokoh kasha jarotin toibatin seperti pohon yang kokoh aslu hashabitun pohon yang koto akarnya menghunjam ke bumi wafaru hafis sama daun lang daunnya rindang tukti ukulah aku lahin setiap saat dia memberikan buah kebayang teh Anda punya pohon rindang terus buahnya itu tidak mengenal musim menyenangkan nggak nah Bu kalau ibu diumpamakan pohon ah kalau ibu eh di tengah terik matahari berteduh di bawah kanopi dengan berteduh di bawah pohon yang rindang enak kemana di pohon yang rindang ada angin spoy spoy udah gitu oksigennya kaya karena di bawah pohon yang rindang rindang kalau di bawah kanopi makan panas kalau diumpamakan ibu di rumah itu seperti kanopi diatur pohon yang rindang atau pohon yang rindang bagi suami anda Hai saya ulangi ya pertanyaannya karena gini nah di denger dulu ya kalau diumpamakan ibu ini apakah kalau suami mendekat ke ibu-ibu itu itu umpama pohon yang rindang atau kanopi terima kasih ibunya seperti pohon rindang karena berakhlak mulia jadi suami itu betah deket ibu sebab ibunya omongannya enak gitu tidak emosi nomor luap-luap ibu menyampaikannya dengan baik-baik berarti suami TN berarti Alhamdulillah ibu sudah jadi pohon yang rindang menjadi wanita-wanita yang berakhlak mulia ibu kalau suami ibu diumpamakan apakah dia itu seperti pohon yang rindang atau seperti kanopi kanopi Bapak sena Bapak itu seperti kanopi panas haridang tak iya pengakuan Bapak dari ibu-ibu nanti saya juga nanya sama istri saya jangan-jangan memang saya kanopi panas gitu ya jadi Ibu Bapak ternyata saya dan anda itu diumpamakan menurut surat Ibrahim bisa seperti pohon rindang yang memberikan buah setiap saat Nah tadi saya bilang Nabi bersabda bahwa orang yang paling ayul mu'minina afdol Ya Rasulullah siapa mu'min yang paling abdol kata Nabi apa Hai ahsanuhum kulukon orang yang paling baik akhlaknya maka yuk teman-teman sekalian Bapak ibu selain kita mengasah di Ramadan ini saum kita sholat kita baca Quran kita please jaga lisan jaga perilaku jangan sampai omongan kita mengandung gosip adu domba fitnah ya apalagi Bapak ibu ini tahun politik aduh fitnah ke si a si b berseliwaran gosip si a si b berseliwaran kita kudu lebih bijak ya kenapa karena mu'min yang afdol itu yang akhlaknya mulia gitu dan akhlak mulia itu dirasakan oleh yang sekitarnya kalau lagi pengajian gini ada orang yang terlambat ternyata masih bisa duduk anda geser-geser ibu geser-geser ibu geser-geser abis itu abis turun dia bu apa sih susahnya ibu akibu kan apa coba susah kan kegemon turun tepasi ditungguan ibu geser-geser ibu mohon mengapa iya saya gede sok naik angkot atau tubuh iya sok naik angkot jadi mun geser pak geser ulang sebuahnya saya ibu-ibunya geser bu enggak kalau teman-teman mun ibu geser itu contoh sederhana orang berakhlak mau geser apa sesuanya geser Hai nah termasuk akhlak mulia Bu ibu meletakkan sendal secara rapih gitu Mun ayah sendal tos rapih tong dihancurkan ibu makyo datang ke masjidnya Pak yuk selalu serapi menenat terlambat dikituken yang lain tinggal lepak padahal dia datang terlambat jadi kalau ini sudah beres antep bahkan kalau misalnya yang masih acak-acakan anda benerin itu bagian dari akhlak ini kalau Kak hi takut ada di sini oh enggak ada ya coba bu itu tekan dermawanan yang gitu teh jadi saya ingin bicara kedermawanan teh memang macam-macam bisa finansial dan ada perlu tahu kedermawanan yang yang paling dahsyat itu di bulan Ramadan kan karena seluruh amal dilipat gandakan nah lalu lebih mengatakan faiyul mu'mini na'akyas Taukah kamu siapa mu'min yang paling cerdas kalau tadi memu'min yang paling baik yaitu yang paling baik akhlak siapakah mu'min yang paling cerdas ya pola Nabi berkata ya ak-faruhum lil mawti zikro orang yang paling banyak mengingat mati Maksud banyak mengingat mati teh sadar hidup tuh fana tidak abadi tapi bukan hanya itu tapi juga istiadadan mempersiapkan diri berbekal diri untuk dibawa mati walaika humul akyas itulah orang cerdas itu namanya cerdas spiritual jadi ada cerdas intelektual kalau cerdas intelektual nanya otak nawe encer gitu inter lah gitu orang nete gampang ngerti susah lupa kan ayah susah ngerti susah lupa susah ngerti cepet lupa ada kan kalau lagi ceramah gitu gampang susah lupa ngerti teh begitu ngerti baru bubar teh lupa tapi ibu bapak disini kelihatannya termasuk orang yang gampang ngerti susah lupa anda mempunyai kecerdasan intelektual yang di atas rata-rata tapi anda mah bukan hanya itu punya cerdas spiritual karena selalu ingat bahwa hidup itu akan ada ujung bapak ibu yakin hidup itu ada ujung nih andaikan kursi yang saya duduki ini bisa bicara dan bersaksi ada beberapa guru-guru kita yang pernah tausiah disini sudah berpulang kepada Allah andai kursi ini bisa berbicara andai karpet-karpet yang anda duduki ini bisa bersaksi dan berbicara maka dia akan bersaksi bahwa ada orang yang pernah duduk disini sekarang sudah almarhum maka orang cerdas orang yang yakin bahwa satu saat aku ujungnya aku akan meninggal dan istiadadan istiadadan itu bersiap-siap berbekal menghadapi peristiwa itu nah ini orang yang cerdas jadi akhlak dan kecerdasan harus bersebelahan tadi mu'min yang baik itu yang akhlaknya mulia tapi dia kudut cerdas cerdas secara spiritual semua apa yakin hidup mafana nggak ada yang abadi semua akan berakhir ya dan modal rezeki yang terakhir Allah ambil adalah umur itu rezeki terakhir makanya anda jangan heran kalau ada orang sakit sudah berumur sakit tapi nggak meninggal meninggal masuk ICU keluar lagi masuk ICU keluar lagi ada yang di ICU berbulan-bulan kok meninggal 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 umurnya udah waktunya meninggal gitu Kenapa coba rezeki umurnya masih ada dia nggak akan mati jadi jangan suka dihubungkan juga nama ayah ilmu hitam yang tidak mau keluar mata kodikasi daun kelor 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 melotot melototnya nyambung gitu jadi mau dia belajar ilmu hitam ilmu tembaga ilmu apa ilmu khadijayaan hari belum waktunya mati memang enggak akan mati walaupun dia punya ilmu khadijayaan itu ya kuat ditembak ilmu-ilmu setan ilmu-ilmu syirik hari udah waktunya mati mati juga artinya tidak ada rezeki termahal kecuali umur makanya jangan pernah sia-siakan waktu kita kalau kita ingin cerdas ya kalau anda lihat Quran tiba-tiba enggak lalahkan ini alikuran tujuh juga hai ukuran tadi naseng hati alikur ambil Quran paksakan begitu memaksakan Oh paksakan terus sekalipun itu tulisan Quran teh jadi pecah-pecah jadi kio loncat-loncat paksakan bahkan ayo paksakan kenapa karena kata Nabi kalau kamu sedang futur lawan itu jiwa futurkan munibu asahoream taraweeh udah segera ambil sajadah ambil mukana datang ke mesin munhoream taraweeh jadi begitu malas futur lawan kenapa bisi pas futur umur kita habis ngerikan kabar yang ketika futur-futur itu semangat kita turun eh disitu makanya kata Nabi lawan bahaya ketika futur korea maca Quran ngambil remote TV Netflix dong cenghar episode 1 next episode akhirnya tujuh episode kabayang teh kalau kita meninggalkan nonton Netflix indah mana kalau meninggal ketika kita baca Quran makanya orang cerdas itu akfaruhum zikron lul maut orang yang yakin akan mati was tiada dan lima ba'dal maut dan dia selalu berbekal diri untuk membawa bekal sesudah mati nah bekal sesudah mati diantaranya akhlak mulia dan kedermawanan gitu dan jangan lupa Ramadan itu bulan dimana kita di asah kedermawanan ilmu kedermawanan harta kedermawanan doa termasuk juga kedermawanan perangai kita perangai keramahan keramah tamahan asah aja latih saja ya karena ada juga orang yang memang tidak terbiasa senyum kan gitu nikah 18 tahun suaminya belum pernah lihat senyum kecuali cuma waktu akan nikah di 18 tahun tem Ayah Hai ayam Hai ayam Hai ayam Hai kita budaknya horoi teseri suaminya ngabodornya gitu walaupun gitu ibu te latihan sopti Ramadan iya latihan karena tabas sumukali akhika sodako wajah ramahmu itu adalah bagian dari sedek ibu udah satu jam setengah saya tebicara tebicara rasa ibu teka rausnya saya juga enggak keras apa karena kan kalau ngobrol sama orang soleh itu bawaannya seperti eh berteduh di bawah pohon rindang Pak jadi saya saya juga sebenarnya enggak kerasa ngobrol sama anda satu jam setengahnya kerasa tapi kan masalahnya kan ibu masih punya kewajiban lain kan gitu udah gitu itu kan saya teinget sama nasihat nabi jadi nabimah kalau makan berhenti sebelum kenyang saya juga kalau ngasih nasihat berhenti sebelum ibu bapak merasa bosan jadi saya hentikan jadi jangannya kita si ustad ngomong-ngomong ayo kecam sakitasi ustad ngomong hari eka luar mata kurang tegung di tengah teh sekalu luar orang tegung pantesan kamu tadi disuruh ngegeser mungknya etta orang tayang ditukang jadi ibu bapak semoga saum kita senantiasa menjadi saum terbaik terindah terhebat ya kita akhiri dengan doa kakafaratul maddi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana dolamna anfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayun wa ja'alna lilmuttaqina imama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adha banar subhanaka rubbi karubbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin amin ya arhaman rahimin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh